Jadi begini Mbah Tejo ya, dalam hidup ini kita punya istihad. Saya pribadi 2004, 2009, 2014, 2019 itu netral. Tidak masuk tim apapun. Tapi saya punya refleksi, kok kondisi bangsa ini begini terus? Tidak pada right direction, tapi wrong direction. Oh, kita butuh sebuah kepemimpinan dari sosok yang trusted, yang amanah, yang kita harapkan bahwa dia bisa mengubah haluan bangsa ini sudah beloknya terlalu jauh. Makanya saya katakan, bagi saya pribadi, saya pertanggung jawabannya kepada Yang Maha Kuasa, kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014, bolehlah kita tipis-tipis bingung kita pilih siapa. 2019, eh dia lagi, dia lagi, revenge. Tapi ketika ada sosok baru yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anies, saya tahu dia kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin dia sosok yang paling tidak, at least, at least, bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat. Dan itu yang kita butuhkan. Refli Harun setiap nge-podcast, diadukan orang ke bareng skrim. Emang enak. Iya kan? Berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba orang mengadukan kita. Berbeda pendapat sedikit, ada intimidasi. Menggunakan state apparatus. Kita ingin menjadi bangsa yang dibebaskan. Seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu adalah golden bridge, adalah jembatan emas untuk membebaskan kita punya hati, kita punya pikiran. Sekarang, kita ngomong berbeda sedikit misalnya, bercanda kultur saja misalnya. Waduh, langsung diadukan. Karena dianggap ujaran kebencian berbau sara. Menyampaikan data yang beda dengan pemerintah, menyampaikan berita kebohongan. Sepuluh tahun bisa kena kita, bayangkan. Nah, saya ingin Indonesia kembali pada rel, bahwa negeri ini adalah negeri yang melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan. Bukan membodohi dan menakut-nakut. Oke, baik. Itu alasannya. Oke, baik.